Saya Sekar, penulis buku pecah yang terbit di LX Media, awal tahun ini Januari 2017. Iya, pengalaman saya waktu nulis buku ini tuh lebih banyak banget terinspirasi atau berdasarkan ketika saya masih SMA. Kebetulan saya ikut kelas akselerasi, terus banyak orang kan yang berpikir bahwa anak kelas akselerasi itu isinya belajar, anak kelas akselerasi itu kudet, gak nerd gitu, yang geek, yang ibaratnya kayak gak ikut sosial gitu. Padahal setelah saya jalani, kelas akselerasi itu seru banget dan dari situ saya dapat banyak pengalaman bagus gitu, banyak pengalaman yang menginspirasi. Kayak misalnya di kelas akselerasi itu sebetulnya anak-anaknya cerdas-cerdas gitu, dan cerdasnya gak hanya cerdas dalam bidang akademis, tapi ada yang cerdas musik, ada yang cerdas gambar, ada yang cerdas memang dia suka hitungan, suka menulis, kayak gitu. Jadi saya pikir justru dari setelah ikut kelas akselerasi itu saya terbuka bahwa cerdas itu banyak macemnya gitu, gak hanya ada akademis aja, tapi non-akademis pun itu menunjukkan kecerdasan seseorang gitu. Nah, makanya saya angkat buku pecah ini berdasarkan dari kelas akselerasi. Buku yang sangat menginspirasi saya itu ada dua yang untuk menulis buku ini, yang pertama itu Veiris. Veiris itu dulu waktu jaman saya masih SMP ke SMA itu dia terkenal banget. Jadi Veiris itu juga penulisnya adalah terinspirasi dari sekolahnya sendiri, yang kebetulan juga sekolah saya waktu SMA. Jadi merasa kayak, wah ada lulusan sekolah saya yang bisa nulis buku loh, dan nulisnya juga dari pengalaman-pengalaman dia sendiri waktu SMA gitu. Dan itu seru, bukunya seru banget. Dari situ saya jadi banyak baca buku fiksi, terus baca buku non-fiksi juga gitu, mulainya dari Veiris. Jadi saya pikir, wah seru juga kalau saya bisa nulis dari pengalaman saya sendiri juga, tapi bentuknya fiksi dan bisa menginspirasi orang-orang yang baca juga. Terus yang buku kedua, itu terbitannya LF Media, judulnya Revert Back. Dia juga tentang teen lead, dia teen fiction, tapi lebih ke arah yang dark, dan dia itu mengajarkan banyak hal tentang remaja. Makanya saya suka, sebetulnya saya bukan orang yang bisa lagi baca buku remaja gitu, tapi Revert Back membuat saya jadi ingat lagi masa remaja saya itu kayak gimana sih, sampai akhirnya saya bisa tumbuh jadi remaja dewasa, kayak sekarang itu gimana gitu. Dan anak-anak sekarang kayak gimana sih yang menuju remaja gitu, kok mereka gini ya, kok mereka gini ya, ada ikut terinfluence dari toko ini, toko ini gitu. Kenapa sih mereka nggak terinfluence aja dari buku-buku jaman saya, kayak zaman saya dulu gitu, kayak Veiris gitu. Makanya saya pikir, oke lah saya mau bikin karya yang nggak usah ribut-ribut mengkritik, tapi lebih ke gimana sih supaya orang mencoba introspeksi sama dirinya sendiri. Jangan pernah ragu untuk mencoba membaca buku, dan jadi suka baca buku, karena buku akan selalu menghadirkan dunia baru buat kita, karena dengan buku kita bisa melihat dunia yang berbeda dari dunia yang pernah kita tahu sebelumnya. Selamat hari buku, satu buku, harapan baru.